Bersamaan dengan berlangsungnya pembelajaran tatap muka atau PTM 100%, 10 siswa yang terdiri dari 2 siswa SD, 4 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari beberapa sekolah terpapar COVID-19 sejak pekan keempat Juli kemarin. Dinkes Palembang menyatakan, 10 siswa itu terpapar dari keluarga yang kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari hasil tracing, nihil ditemukan kasus baru dan olehnya kelas siswa yang terpapar ditutup sementara. Sekolah diminta membentuk Satgas Internal COVID-19 untuk mengawasi dan memperketat protokol kesehatan seperti di kelas, kantin, hingga waktu olahraga. PTM 100% juga sebaiknya dilaksanakan bergilir dengan 2 atau 3 sesi kelas setiap harinya. Jadi minggu keempat di bulan Juli kemarin kita menemukan ada 10 siswa ya. Jadi 4 siswanya di 1 SMA, 4 di 1 SMP, dan 2nya di SD. Nah, terhadap SD, SMP, dan SMA ini sudah kita lakukan tracing dan hasil tracing tersebut tidak ada kasus positif tambahan. Nah, kita juga menghimbau pihak sekolah membentuk Satgas Internal, Satgas Penanggalan COVID-19 internal yang bertugas melakukan pemantauan kepatuhan terhadap prokes tadi. Bus Kesmas juga diminta melakukan pemantauan di sekolah setiap satu pekan sekali.